Anda mau baik, pasti ada lawannya buruk Di antara contohnya celaan misalnya Anda jarang ke masjid tadinya Tiba-tiba mau ke masjid Ada olok-olok dari teman Anda misal Atau sekitaran Anda yang didatangkan sebagai ujian Nama Anda asep, begitu mau ke masjid Namanya berubah Soleh misal Dari asep jadi soleh misalnya Tumben rajin sekarang Muncul kalimat yang seakan-akan Keluar dengan cara yang tidak baik Dilisan yang tidak baik, dihujamkan kepada Anda Saat kalimat itu dititipkan kepada orang itu Sesungguhnya bukan ingin memfonis Anda Kemudian dengan kalimat yang kotor, bukan Tapi Allah ingin tunjukkan kepada Anda Derajat Anda sekarang sedang dinaikan oleh Allah Jadi lebih baik di hadapan yang lainnya Demikian cara membacanya Kalau ada orang lain mencelah Anda, Anda tidak usah balas Kalau Anda merasa tidak tercelah, jangan dibalas Awas, jangan dibalas Ketika Anda membalas sesuatu yang tidak ada Menunjukkan bahwa sesuatu itu ada Kalau Anda, maaf ya, dicelah oleh orang lain Dan Anda tidak merasa punya celahan Terima kasih telah menonton!